Intro Syukuran rakyat salam tiga jari yang diperuntukkan untuk keberadaan Jokowi yang akan dilantik sebagai Presiden RI Terpilih menghadirkan berbagai persiapan di dalamnya. Acara yang akan menghadirkan panggung hiburan di kawasan Monas itu kabarnya akan dihadiri Arkarna Band. Bahkan rumornya Presiden Terpilih Jokowi akan duet bersama Arkarna sebagai wujud bentuk janji Arkarna memberi dukungan kepada Jokowi yang kini sudah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Komitmen mereka waktu pernah datang katanya ya bahwa saat itu kan mereka minta Jokowi untuk di konser mereka ya pernah ikutan dalam konser mereka ya. Terus mereka sempat bilang waktu Jokowi mencawankan diri jadi Presiden mereka akan datang dan memberi selamat kepada Jokowi jika Pak Jokowi menang. Belum ada rencana itu, mereka hanya akan perform mungkin sekitar 15 menit sama dengan band-band yang lain yang ada di Indonesia. Persiapan pesta rakyat yang akan digelar Senin 20 Oktober diakui Abdi sudah hampir rampung 100%. Meski demikian Abdi Seleng mengaku ada tantangan yang dihadapi dirinya lantaran acara tersebut menghadirkan banyak musisi dan penyanyi serta band-band ternama. Alhamdulillah sekarang kira-kira sudah 80% tinggal pembangunan fisik di beberapa site di Monas dan beberapa kegiatan lain yang di dalam istana. Ini kan mengkoordinasikan berbagai macam partisipasi dari berbagai komunitas yang berpartisipasi jadi agar semua terkoordinasi jadi tantangannya disitu. Mengatur berbagai pihak yang hadir di acara syukuran rakyat tentu bukan hal mudah bagi Abdi Seleng. Beruntung jadwal para pengisi acara di tanggal 20 Oktober banyak yang kosong sehingga acara tersebut diakui Abdi akan dihadiri berbagai musisi anak band dan penyanyi. Kebetulan kan kita di hari Senin ya, hari Senin biasanya artis, para musisi atau para seniman-seniman nih job mereka kan selalu di weekend dan hari Senin biasanya kosong jadi rumahnya ada lebih dari target kita, ada sekitar 70% dari artis yang kita targetkan sudah confirm. selamat menikmati